Intro Assalamualaikum semuanya Di video kali ini saya akan membahas tentang Entity Relationship Diagram Atau kita singkat sebagai IRD Mungkin disini sebagian sudah pada tau Apa itu IRD Jadi disini saya hanya mengulasnya kembali Supaya kita bisa belajar bersama Nah disini dari pengertiannya terlebih dahulu IRD merupakan jaringan yang menggunakan Susunan data yang disimpan dari sistem secara abstrak IRD ditemukan oleh Chen pada tahun 1976 IRD sendiri adalah suatu persepsi Atas keadaan nyata di dunia yang terdiri dari sekumpulan objek Yang kita sebut sebagai Entity Dan ada penghubung Atau kita sebut sebagai relasi antar mereka Entity disini yaitu suatu objek yang dijelaskan oleh serangkaian atribut Ekspresi jumlah Entity dengan Entity yang lain dapat diasosiasikan melalui himpunan relasi yang disebut dengan mapping cardinality Jadi pada video kali ini saya akan membahas Entity dan atributnya terlebih dahulu Lalu di video selanjutnya kita akan membahas tentang mapping cardinality Dilanjut dengan mentransformasikan IRD ke LRS Oke tujuan dari IRDnya itu sendiri Yaitu untuk memberikan fasilitas dalam perancangan database dengan memberikan kesempatan untuk membuat spesifikasi dari suatu skema yang merepresentasikan keseluruhan struktur logika dari database Model ini dituangkan dalam bentuk Entity diagram Nah ada pun komponen-komponen dalam IRD itu diantaranya adalah dari mulai adanya Entity, Relasi atau Relationship, Atribut dan juga Mapping Cardinality Berikut adalah simbol-simbol yang ada di dalam IRD Yang pertama itu ada simbol entitas, kita lihat simbol entitas disitu ada strong entity Atau entitas yang kuat, ada weak entity, entitas yang lemah dan juga ada associative entity Selanjutnya ada simbol relasi, dimana ada simbol relasi biasa dan juga ada identifying relationship Selanjutnya ada simbol atribut, ada atribut biasa, multivalue attribute dan juga derivate attribute Nah associative entity disini itu adalah entitas yang juga merupakan sebuah relasi Pertama kita akan membahas simbol IRD entity terlebih dahulu Entity itu apa sih? Nah disini suatu objek yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasikan secara unik dengan objek lainnya Dimana semua informasi yang berkaitan dengannya dikumpulkan Kumpulan dari entity sejenisnya dinamakan dengan entity set Disini contohnya adalah nama entity itu seperti proyek, kelangganan, peralatan, pasien, penjualan, kendaraan, pegawai, obat, buku, anggota, barang, terus dan lain-lain Intinya di dalam entity itu juga kita harus mempunyai suatu dokumen yang bisa menjadi bukti untuk dokumentasi si objek tersebut Nah simbol entity sebagai berikut yaitu dengan persegi panjang Sarat sebuah entitas disini, nah ini tadi Merupakan objek yang memiliki lebih dari satu entity instance Contoh kita mempunyai entitas mahasiswa Isi dari data mahasiswa tersebut contohnya ada Rika, Andi, Dela, dan lain-lain Entity disini merupakan objek yang memiliki beberapa atribut Bukan seorang user dari sistem Jadi bukan si Rika menjadi suatu entity Melayakan mahasiswa Nama entitas mahasiswa itu sebagai entitasnya Bukan si Rikanya yang menjadi entitasnya Selanjutnya entitas juga bukan output dari sebuah sistem Contohnya seperti laporan Laporan walaupun ada bentuk atau ada wujudnya Itu bukan berarti menjadi suatu entitas Tapi laporan itu dihasilkan dari kumpulan entitas-entitas yang ada Dan entity itu biasanya diberi nama dengan kata benda Karena objek jadi harus diberi nama dengan kata benda Tidak boleh diberi nama dengan kata kerja atau kata sifat Selain itu juga Entitas harus terdiri dari atribut Seperti tadi kayak mahasiswa Atributnya ada nim, nama, alamat Tempat tinggal, tempat tanggal lahir, dan lain-lain Ini beberapa syarat-syarat di dalam suatu entitas Semoga bisa dipahami ya teman-teman Selanjutnya Ada beberapa macam entitas Yang pertama itu ada strong entitas Keberadaannya itu berdiri sendiri Dimana si entitas ini mempunyai primary key atau unique identifier Biasanya entitas digabarkan dengan persegi 4 Dengan garis tunggal Kita lihat disini Kita mempunyai entitas karyawan dengan Primary keynya itu adalah nim Nah ini bisa dibilang sebagai strong entitas Karena mempunyai primary key Bisa dipahami ya Kalau misalnya kita punya Entitas buku Berarti primary keynya misalnya nomor buku Terus ada entitas obat, nomor obat Nah itu sudah bisa dibilang sebagai strong entitas Selanjutnya Kita punya istilah lain yaitu Weak entity Atau entitas yang lemah Kenapa bisa disebut lemah? Karena entitas ini tergantung pada strong entity Atau bergantung pada entitas yang kuat Karena tidak dapat berdiri sendiri Nah entitas yang lemah biasanya tidak mempunyai primary key Atau tidak mempunyai unique identifier Nah disini Entitas yang lemah digambarkan dengan persegi 4 Dengan garis double Kita lihat kita punya entitas absensi Disitu Di dalam atributnya tidak mempunyai primary key Melainkan atributnya langsung tanggal dan juga Jam datang serta jam pulang Nah si absensi ini bergantung pada Entitas karyawan yaitu Menggunakan si primary key karyawan yaitu NIP Nah si absensi ini bisa dibilang sebagai Entitas yang lemah ataupun weak entity Karena bergantung pada primary key entitas lain Semoga bisa dipahami Selanjutnya Ada istilah associative entity Associative entity ini yaitu Entity yang mempunyai atribut Dan merupakan relationship Penghubung entitas bersama Kapan sebaiknya relationship attribute menjadi sebuah associative entity Nah ini tidak semuanya kita jadikan associative entity Melainkan ada beberapa faktor pendukung Kenapa si entitas ini menjadi associative entity Yang pertama Semua relationship pada associative entity itu harus many Jadi hubungannya itu many to many Kalau hubungan many to many Otomatis si relasi ini Akan menjadi suatu entitas baru Selanjutnya Di dalam associative entity juga Bisa mempunyai arti tidak terikat pada entity lain Karena hubungan many to many ini akan menghasilkan entitas baru Selanjutnya Associative entity lebih disukai Mempunyai unique identifier Dan juga harus mempunyai atribut lain Karena ini hubungan many to many Hubungan identifiernya itu adalah Primary keynya itu adalah Mengambil dari dua entitas yang saling berhubungan Tetapi kita juga harus menambahkan atribut lain Oke nanti contohnya saya paparkan Selanjutnya Ternary relationship harus dikonversi ke associative entity Nah Itu kalau ada hubungan ternary Maka harus dikonversi ke dalam associative entity Intinya associative entity itu dihasilkan dari hubungan entitas yang many to many Oke Selanjutnya Kita lihat disini Gambarannya Kita punya associative entity Disini ada Customer mengisi pesanan Pesanan diisi oleh barang Nah kita lihat disini Pesanan diisi oleh barang Hubungannya itu many to many Lalu otomatis si relasi isi ini akan menjadi associative entity Kenapa? Karena dia akan menjadi entitas baru Ya Jadi Si entitas baru ini Dia mengambil Dua primary key Berdasarkan dua entitas yang terhubung Yaitu nomor barang dan nomor pesanan Tetapi tidak hanya itu Di dalam associative entity Kita harus menambahkan atribut lain Oke Semoga bisa dipahami Dan kalau kita lihat contoh-contoh lainnya Associative entity itu Biasanya Yang atribut lainnya itu Berupa Kayak semacam Sesuatu hal yang berbau angka Contohnya seperti Kuantiti Terus harga pesan Terus ada jumlah Total Itu biasanya Ada di dalam Hubungan dari many to many Atau associative entity Oke Semoga bisa dimengerti Selanjutnya Ada istilah Generalisasi Atau spesialisasi Di dalam suatu entitas Disini Pembedaan atas Kekhususan Satu Ataupun beberapa entitas Yang berjenis sama Berbentuk Entitas Supertype Dan subtype Terus Adanya Pewarisan Atau Inherits Contohnya Disini Ketika kita punya Entitas karyawan Di dalam studi kasusnya Karyawan ini Mempunyai Dua pembeda Yaitu ada Karyawan tetap Dan karyawan kontrak Gimana kita Menggabarkan Spesialisasinya Kita menggunakan Disini ada Segitiga Disitu kita tulis Sebagai Is Dimana karyawannya itu Perbedaannya adalah Dia sama-sama Mempunyai nip Nama Jenis kelamin Dan bagian Tetapi Yang membenakannya Itu adalah Dari Honornya Atau dari gajinya Kalau karyawan Tetap mempunyai Goji pokok Dan tunjangan Sedangkan Karyawan kontrak Hanya memiliki Honor harian Jadi di dalam Entitasnya Kita gambarkan Yaitu Segitiga Is Semoga bisa Dipahami ya Teman-teman Selanjutnya Ada istilah Entitas Agregasi Apa itu Agregasi Kita harus Mengentitaskan Sebuah relasi Dimana Terdapat Data yang akan Direlasikan Dengan sebuah Relasi ini Ini jarang sekali Ketika teman-teman Akan membuat ARD Dengan Studi kasus Yang seperti ini Contoh Misalnya disini Karyawan Mengerjakan Sebuah proyek Tetapi disini Satu proyek Juga memakai Barang Nah ini Ada hubungan Agregasi Dimana Satu proyeknya Itu Mengerjakan Menggunakan Atau memakai Barang Nah ini Bisa dibilang Sebagai Mengentitaskan Sebuah relasi Selanjutnya Selanjutnya Disini Ada simbol IRD Simbol IRD Lainnya Itu adalah Relationship Ketika tadi Kita sudah Membahas Banyak Entitas Selanjutnya Ada Relationship Relationship Disini adalah Hubungan yang terjadi Antara Satu Entity Dengan Entity Lainnya Relationship Tidak mempunyai Keberadaan fisik Atau Konseptual Kecuali Yang sejenis Dinamakan Dengan Relationship Diagram Simbolnya Belah ketupat Disini Kita lihat Ada aturan Di dalam Relationship Dimana Suatu relasi Adalah Suatu asosiasi Di antara Beberapa Entitas Suatu Himpunan Relasi Adalah Suatu Himpunan Relasi Yang memiliki Tipe Yang sama Nah ini Jadi Jika E Dan seterusnya Adalah Hibutan Entitas Maka Satu Himpunan Relasi Adalah Suatu Subset Dari E Besar Dan seterusnya Dimana E Ini Adalah Suatu Relasi Kita Lihat Disini Ada Beberapa Jenis Relasi Ya Dari Relasi Itu Kita Dibagi Menjadi Tiga Jenis-jenisnya Dimana Ada Unary Binary Dan juga Turnary Apa Itu Unary Apa Itu Binary Dan Apa Itu Turnary Kita Akan Bahas Satu Persatu Disini Untuk Gambarannya Seperti Ini Unary Itu Yang Mempunyai Hubungan Dengan Relasi Itu Sendiri Jadi Dengan Satu Entitas Yang Sama Terus Nungudnya Kalau Binary Hubungan Dari Dengan Dua Entitas Yang Berbeda Sedangkan Turnary Yaitu Kayak Tadi Adanya Agregasi Dimana Dia Menghubungi Entitas Yang Hasil Dari Asosiatif Ataupun Gabungan Dari Entitas Kedua Entitas Nah Ini Aturannya Contoh Lainnya Disini Dari Unary Contoh Ketika Hubungannya Itu Atau Kita Mempunyai Satu Entitas Person Ataupun Orang Dimana Orang Ini Akan Menikah Dengan Orang Lagi Tidak 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 Mungkin Menikah Dengan Hewan Nah Disini Gambarannya Seperti Ini One Person Is Married To One Person Jadi Satu Orang Meningah Dengan Satu Orang Lainnya Itu Disebut Sebagai Binary Relationship Selanjutnya Ada Binary Relationship Disini Hubungan Antara Entitas Lainnya Kita Lihat Disini Ada Hubungan Many Antara Pengembang Dan Tugasnya Disini Ada Employee Mengerjakan Banyak Tugas Ataupun Banyak Project Disini Pengembang Ada Employee ID Name Employee Dan Attribute Lainnya Terus Ada Project Disini Ada ID Project Terus Google Project Dan Yang lainnya Ini Disebut Sebagai Hubungan Binary Relationship Dimana Ada Hubungan Dua Entitas Dan Seterusnya Sedangkan Ternari Nah Ini Kita Lihat Ternari Itu Kita Mempunyai Atribut Dari Entitas Yang Baru Itu Disebut Sebagai Ternari Relationship Ya Teman-teman Bisa Lihat Perbedaannya Penamaan Relasi Berbeda Dengan Nama Entity Kalau Entity Atau Entitas Tadi Kita Menggunakan Objek Atau Kata Benda Sedangkan Relasi Kita Harus Menggunakan Kata Kerja Tapi Boleh Juga Menggunakan Kata Penghubung Contohnya Kalau Misalnya Di Kata Kerja Itu Ada Isi Tulis Kirim Atau Kita Baca Sebagai Mengisi Mengirim Menulis Nah Itu Kata Kerja Atau Juga Kita Bisa Menggunakan Kata Penghubung Seperti Ada Untuk Dalam Itu Merupakan Kata Penghubung Tidak Boleh Menggunakan Kata Benda Contoh Ketika Kita Mempunyai Satu Entitas Pegawai Terus Ada Relasi Memiliki Dan Juga Ada Kendaraan Disini Kita Harus Bisa Membacanya Dimana Memiliki Ada Relationship Set Yang Terbentuk Dari Entitas Pegawai Dengan Entity Kendaraan Cara Membacanya Adalah Pegawai Memiliki Kendaraan Kendaraan Dimiliki Oleh Pegawai Jadi Kita Harus Bisa Menjadikan Kata Apa Namanya SPOK Dan SPOK Itu Harus Benar-benar Kita Gunakan Nah Disini Hubungan Antara Entity Dan Relationship Kita Harus Bisa Membedakan Gambarannya Kalau Entity Kita Harus Menggunakan Kata Benda Relationship Kita Contoh Disini Untuk Cara Pembacaannya Pegawai Mempunyai Jabatan Jabatan Dipunyai Oleh Pegawai Jadi Kita Harus Bisa Membaca Dua Sisi Yang Berbeda Proyek Dikerjakan Oleh Pegawai Pegawai Mengerjakan Proyek Begitu Cara Membacanya Cara Membaca Yang Lainnya Contoh Disini Ada Mahasiswa Mengikuti Mata Kuliah Mata Kuliah Diikuti Oleh Mahasiswa Pelanggan Membeli Barang Barang Dibeli Oleh Pelanggan Nasabah Mempunyai Rekening Rekening Dipunyai Oleh Nasabah Terus Ada Anggota Pinjam Buku Buku Dipinjam Oleh Anggota Faktur Tambah Stok Sorry Faktur Menambahkan Stok Stok Ditambahkan Oleh Faktur Pegawai Mempunyai Pinjaman Pinjaman Dipunyai Oleh Pegawai Berikut Adalah Contoh Membaca Dari Entity Ke Entity Lainnya Simbol IRD Yang lainnya Itu adalah Atribut Dimana Atribut Adalah Karakteristik Dari Entitas Atau Relationship Yang Menyediakan Penjelasan Detail Tentang Entitas Tersebut Simbolnya Bisa Dalam Bentuk Gelembung Teman Teman Disini Ini Jarang Digunakan Tapi Ini Ada Referensinya Terus Sekumpulan Atribut Akan Dapat Menjelaskan Suatu Entitas Mempertimbangkan Himpunan Entitas Employee Dengan Atribut Employee Name Terus Ada Phone Number Dan Selain Kalau Misalnya Di Bahasa Indonesia Contohnya Seperti Anggota Nama Anggota Nomor Anggota Alamat Anggota Dan Lain Sebagainya Setiap Atribut Terdapat Suatu Himpunan Nilai Yang Dapat Diberikan Pada Atribut Tersebut Yang Dikatakan Sebagai Domain Dari Suatu Atribut Pembedaan Dari Sebuah Entitas Digunakan Suatu Entitas Dalam Bentuk Atribut Kunci Atau Kita Sebut Sebagai Primary Key Berdasarkan Klasifikasinya Atribut Terdiri Dari Ada Simple Atribut Composite Multivalue Dan Derivate Disini Simple Atribut Yang tidak Memiliki Breakdown Composite Itu Atribut Yang Dapat Dibreakdown Sedangkan Multivalue Itu Atribut Yang Memiliki Lebih Dari Satu Entity Instance Terus Ada Derivate Yaitu Atribut Yang Memiliki Nilai Hasil Perhitungan Dari Nilai Atribut Lain Disini Kita Sudah Bahas Sebelumnya Apa Itu Candidate Key Primary Key Terus Ada Foregon Key Dan Adanya Descriptor Kita Sudah Bahas Di Pertemuan Sebelumnya Sedangkan Untuk Materi Ini Nanti Saya Bahas Misalnya Di Video Lain Oke Nanti Saya Bahas Ini Tapi Kita Sudah Bahas Ini Di kelas Selanjutnya Untuk Atribut Penamaan Atribut Sendiri Ini Harus Unik Dalam Suatu Sistem Apalagi Primary Key Biasanya Tidak Boleh Menggunakan Spasi Melainkan Kita Bisa Menggunakan Misalnya Underscore Semua Atribut Menguraikan Entity Atau Relationship Tertentu Harus Diberi Nama Masing Masing Relationship Harus Meliputi Atribut Yang Menguraikan Entity Tersebut Nama Penuh Arti Harus Terpilih Sebagai IRD Atau Self Explanatory Atau Bisa Menjelaskan Isi Dari Dirinya Sendiri Contoh Disini Untuk Penulisan Atribut Kita Bisa Lihat Bisa Dengan Gelembung Tapi Kita Tidak Bisa Membayangkan Kalau Kita Mempunyai Banyak Entity Dan Semua Atribut Kita Tuliskan Sebagai Gelembung Nah Itu Akan Memakan Banyak Space Di Dalam Suatu Layar Perbeda Dengan Kalau Seandainya Kita Menggunakan Atau Menggambarnya Seperti ini Menulisnya Atribut Itu Di bawah Secara Tersusun Rapi Itu Lebih Bisa Menghemat Space Jadi Teman-teman Bisa Milih Mau Dituliskan Secara Gelembung Ataupun Secara Berjejer Seperti ini Itu Untuk Atribut Nah Sekian Untuk Video Penjelasan Kali Ini Untuk Mapping Cardinal Liti Akan Saya Jelaskan Di Video Selanjutnya Saya Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh